Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tak khawatir jika harus berhadapan kembali dengan PDIP dalam pemilihan Presiden 2024. Meskipun Gerindra dan PDIP selalu berada di dua poros koalisi yang berbeda pada Pilpres 2014 dan 2019. Muzani menganggap tak ada yang salah jika Gerindra dan PDIP harus kembali menjadi kompetitor untuk memperbutkan kursi di RI1. Dalam pandangannya, situasi itu bisa terjadi dalam sistem politik tanah air. Meski begitu, Gerindra tak ingin terburu-buru menentukan sikap. Apalagi saat ini Gerindra merupakan salah satu partai politik yang ikut menjajaki pembentukan koalisi besar. Diketahui saat ini PDIP telah memilih Ganjar Pranowo untuk menjadi capresnya pada Pilpres 2024. Sementara itu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR yang dihuni Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa belum menemukan kesepakatan soal pengusung capres. Malahan KIR dan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIP yang dibentuk oleh Golkar, Partai Amanah Nasional atau PAN dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Tengah Berupaya membentuk koalisi besar. Ketua Mumpan, Zulkifli Hasan menyebut koalisi itu dengan koalisi kebangsaan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.